Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Masak mie Kadang ya beli Kayak gitu Jadi sekarang ini Baru masak lagi nih Masaknya juga masih sama Ini yang gak terlalu ribet Ini aku mau masak Kentang Balado Atau sebenarnya Enaknya sih sambal ati gitu ya Tapi disini atinya gak ada Yaudah lah Seadanya aja Ada kentang Yaudah kentang aja Yang kita cabain Nah gimana nih kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan Sehat selalu Bahagia Dan yang pastinya Sehat pokoknya intinya Dan selalu diberkahkan Apa yang kalian sedang jalani Seperti rutinitas Mencari rezeki apapun itu Pokoknya doa-doa Kalian itu yang bikin motivasi aku Aku juga mendoan kalian semoga kalian juga Semangat untuk Hari-hari yang kalian jalanin Amin Kalau ngomong suka mikir gitu Kadang suka bingung mau dubbing apa Mau ngomongin apa Karena kadang aku kalau misalkan lagi ngedit video itu harus Pas dubbingnya itu bisa sampai Dua video atau tiga video gitu ya Jadi bingung mau yang diomongin Apa lagi gitu Nah ini balik lagi aja ke masakan Biar gak pusing-pusing untuk dubbingnya Tapi bukan untuk resepnya ya Tapi ini ya semacam Yaudah lah ini keseharian aku seperti ini Jadi kalian tinggal ambilnya sisi positifnya aja Buang sisi negatifnya Nah untuk lauknya ini aku bikin Apa ini bakwan aja Karena kebetulan ini sayuran ada di kulkas Ada ngkol sama wortel Ini juga kentang sebenarnya Kentang kemarin aku beli Jadi ini tuh kayak ngedadak aja gitu Bingung gitu ya mau masak apa Tukang sayuran gak pernah ada yang lewat depan rumah Jadi aku harus mencari Sedangkan aku tuh hari ini kayaknya pagi-pagi males banget untuk kemana-mana Yaudah lah Yang ada di rumah yaudah kita masak aja ya Contohnya seperti ini Ini sebenernya sebahan Tiga bahan ini Kentang, wortel, ngkol itu Sayuran terakhir stok di kulkas Karena memang aku gak sembah kok juga ya Gak foodtrap juga Kadang-kadang ini belanja harian Tapi sebenernya belanjanya itu paling Aku biasanya suka buat dua hari Kayak gitu Dan kebetulan ini hari yang terakhir gitu Jadi stokan habis Nanti kalau emang mau aku bakalan di lagi Kalau emang aku mood keluar Dan hari ini masaknya Goreng kentang atau sambal kentang Dan bakwan ya Untuk bakwannya aku cuma pake dua macem aja Ngkol sama wortel Lebih enak sih dikasih doan bawang Seledri kayak gitu ya Pokoknya toge Itu tuh lebih enak lagi Lebih kumplit Tapi disini seadanya aja Nah aku langsung masak dua tungku aja Karena ini udah jam setengah delapan Mau jam delapan Dan nanti dikit lagi suami aku tuh Bakalan siap-siap untuk ke bengkel ya Jadi aku pengennya ini Menu yang aku masak Semuanya tuh langsung dibawa sama suami aku Karena kenapa? Karena motornya cuma ada satu Jadi motor suami aku yang CB tuh rusak Jadi yaudah aku gober masaknya Biar cepet Jadi nanti pas begitu dia siap-siap berangkat Dia juga udah bisa sarapan Dan langsung dibawa Jadi motornya langsung dibawa sama suami aku Dan aku insya Allah tuh gak kemana-mana Paling kalau memang mau kemana-mana Ya paling nanti bareng sama si teteh gitu ya Pake motor dia Jadi suami yang fokus untuk bawa motornya Ya gitu ya Agak ribet gitu ya Apalagi aku tuh kerjaannya Memang keseringannya di motor Kalau misalkan motor cuma satu itu Pokoknya rempong banget ya Rempong banget Apalagi nanti mama sekolah SMK Dan sekolahnya lumayan agak jauh sih Maksudnya tuh ya perumahan yang aku sering DO Jadi itu mungkin Kayak antar jemput gitu Jadi ya PR lagi buat aku Jadi mungkin kesibukan aku lebih padat lagi Untuk sekolah anak-anak gitu Tapi dinikmatin aja Dijalanin aja Mudah-mudahan nanti ada jalannya ya Dan ini balik lagi ke menu Tadi sini aku gak mau kasih resep apa-apa Karena aku juga disini Yang gak terlalu pintar-pintar banget gitu Masak yaudah cuma seadanya aja Seadanya lau Seadanya bumbu gitu Kadang aku tuh Jarang juga untuk nyotok-nyotok bumbu gitu Kenapa gak nyotok-nyot bumbu Ya gitu aku mah ya Ada uang aku beli Gak ada yaudah seadanya aja Yang penting itu makanan enak aja Udah jadi men Kayak gitu Oh ya disini aku masak kentang Atau sambal kentang ini tuh Gak pake bawang merah Gak pake Jadi aku ngikutin kemarin tuh lagi di Jawa kan Yang masak kan sambal kentang itu Kakak ipar aku yang di Tegal Jadi dia tuh katanya gak dipakein bawang merah gitu Karena apa? Karena Apa ya Untuk si kentangnya katanya jadi Apa ya Aduh lupa pokoknya deh Jadi cuma pake bawang putih Sama cabai merah aja Tapi ya enak gitu Bahkan ini lebih enak lagi Kalo ada Atinya gitu Atau ampelannya itu lebih mantul lagi Dan ini bakwannya juga ini Beneran enak Jadi ngingetin aku tuh Aku sebenernya belum move on ya Untuk masakan-masakan yang kayak di Jawa Karena di Jawa kan kita Bikin gorengan terus gitu Entah itu bakwan Entah itu tempe mendoan Tapi untuk tahun sekarang Makan tempe mendoannya agak jarang ya Karena berebut gitu Tempenya tuh Aku tuh jarang kebagian gitu Yang tempe yang tipis banget itu loh Kayak tempe yang selembar gitu Itu tuh lebih enak lagi Jadi yang bukan pake daun Jadi yang pake plastik yang tipis banget itu Kayak kipas gitu ya Disebutnya apa sih ya Tempe kipas apa gimana gitu Pokoknya tipis banget Dan itu enak Gak kebagian Kalau untuk tempe yang mendoan di daun Ya ada gitu Tapi Ya tetep aja gitu Gak kebagian Karena Di Jawa tuh susah Susahnya di tukang sayur gitu Jadi harus kita yang Ada apa sih Ada pasaran Sekalinya ada Ada satu tempat Ya kadangnya suka udah kehabisan Kayak gitu Paling kalau nunggu yang ngideran Itu siang Itu pun siang Kita udah capek-capek Pengen masak ini Nyatanya ntar udah habis semua Jadi seadanya Kayak gitu ya Tapi balik lagi Jadi tetep aja ya Biarpun makanannya Misalkan aku banyak Ataupunnya sama aja Tapi rasa kebersamaan Atau Rasa dari makanannya Mungkin karena gak bareng-bareng Itu tuh beda gitu Ya mau gak mau Makan kayaknya Kurang Gimana sih Kalau aku tuh seneng banget Kalau makan tuh bareng-bareng gitu Kayak misalkan Aku kadang suka sejak banget Laper gitu Ya udah Bawa lauk gitu Makannya ke rumah emak Gitu kan Ke rumah tete Atau ke rumah maalisa Pokoknya Pengennya bareng-bareng aja Untuk makan Karena makannya Jadinya makannya enak Gitu Kalau misalkan Kenapa gak bareng suami Suami tuh Pagi-pagi ya udah Ada di tempat kerjaan ya Kalau misalkan Aku memang kebetulan Aku yang anter Makan siangnya Ya udah Berarti aku makannya disana Tapi itu jarang juga ya Kadang tuh Akunya yang udah Kelewat makan Apalagi kalau misalnya udah sibuk Tuh ya udah Apalagi gak cuma cemilin Kayak gitu aja Tapi sih jujurnya Aku tuh orangnya doyan makan Jadi tuh gak bisa yang namanya Mulut terdiem Jadi ya Biarpun gak makan nasi Ya kenyang gitu Misalkan Kayak Mak gitu ya Lagi punya apa Ya aku cemilin Bareng ngobrol Ke rumah si teteh Main Dia punya cemilin Ya aku cemilin Kayak gitu Sambil ngobrol Ke rumah Mau malesa Sambil jajan Ya udah kadang ada gorengan Ada apa Ya aku makan Sebenernya tuh mulut Gak pernah diem gitu Makannya bebenya sekarang Naik banget Tapi ya Ntar selamat lo Biarpun aku makan terus Bebenya aku ya tetep Stucknya paling Entah di 53 Atau di 55 Paling berat itu Di 57 ya Dan ini gak kerasa tuh Makanannya udah jadi Ya Allah Seneng banget Ini tuh sebenernya Menunya Kata suami ya Biarpun seadanya Ya namanya Abis lebaran Banyak pengeluaran Banyak hajatan Juga yang bakalan Kita undang Apa ya Kondangan gitu ya Dan tadinya tuh Ternyata aku gak masak Karena aku bingung Gak ada sayuran Tapi tiba-tiba Suami ngeliat Loh ini udah jadi sih Masakan Katanya gak masak Gak ada sayur Tapi seperti itu lah ya Ilmunya perempuan Jadi apa aja tangannya Kalau emang ada bahan Apa ya udah Cacat-cacat Jadinya Menu makanan Kayak gitu Nah terus ini Skip ya Ini udah maghrib Jadi ini tadi aku Main ke rumah si Tete Sambil nyatet-nyatetin Untuk insya Allah Besok dagang Ya terus aku ikutan Belanja deh Katanya si Tete Lagi di warung sini Udah aku susul Kebetulan aku juga Mau beli sampo Sampo aku habis Dan aku kalau beli sampo Itu rencengannya Pokoknya sekarang ini Kalau belanja itu Sembako kayak sampo Sabun Keperuan Pokoknya kayak gitulah Ya kalau habis Ya beli gitu Tapi jangan penunggu habis banget Jadi aku udah stokin nih Misalnya sampo Tinggal setengah renceng lagi Aku udah beli Lagi Biasanya aku beli langsung Dua renceng Tapi kali ini Satu renceng aja ya Karena masih ada Di rumah si Untuk setengah rencengnya Dan aku gak belanja Apa lagi Jadi cuma butuhnya ini Yaudah ini aja Berat lu seksi banget sih Nah ini tuh udah maghrib Jadi setelah tadi belanja Aku tuh langsung ke rumah si teteh Jadi ya main sambil sholat maghrib Kayak gitu ya Kalau apalagi Kalau besoknya aku mau dagang Itu tuh aku main Misalkan sebelum maghrib Sampai malam gitu Sampai jam setengah sembilan Jam sembilan itu baru pulang Jadi tuh kayak sholat maghrib Kadang sholat isa itu Di rumahnya dia Ya karena memang kayak gitu Jadi kadang Kalau misalkan lagi nyatetin pesenan Itu sambil ngobrol Sambil nemenin teteh Ngungkep juga ya Kasian kalau misalkan dia ngungkep Capek-capek aku di rumah Ya biarpun di rumah tuh Banyak buat kerjaan yang belum selesai Tapi yaudah Nemenin dia dulu Baru nanti Aku pulang baru beres-beres rumah Nah ini Tadi aku juga ngantarin teteh Untuk isi bensin ya Jadi isi bensin dulu Sambil buat ngajakin Dede Samson Karena Dede Samson penasaran Kalau belum naik motor Biasanya suka nangis Jadi kita ajakin dulu Untuk beli bensin Dan ini aku udah sampai rumah Kayak gini Ini udah Pokoknya untuk beres rumahnya Di skip aja Karena kayaknya lama aja gitu Kalau di videoin Akunya udah keburu lelah Jadi seperti ini kegiatan aku Masak Terus tadi itu Nyatetin-nyatetin untuk Dagangan Sama si teteh Main sebentar Dan ini udah malem Saatnya aku istirahat Terus juga aku mau edit-edit video dulu Sebentar Dan setelah itu Main sama kucing-kucing aku Ini Nala nih Ini maaf tangan aku ya Ceritanya ini Nala tuh gak keliatan gelap Karena ini udah malem Terus handphonenya gak terlalu terang Jadi ini aku bleach aja ya Nah ini tuh sebenernya Kumpul nih Di kamar Ada Nala Ada Neko Ada Bella Ada DC gitu Pokoknya setiap malem itu Aku kumpulin kucing-kucing aku Untuk main sama aku Ya walaupun Mereka ada yang tidur Tapi setidaknya Dia deket sama aku Jadi main di kamar sama aku Biar gak terlalu kehilangan Bahkan kadang kucing juga ya Punya naluri Kayak kehilangan Dia tau siapa yang Sayang sama dia Kalau misalkan aku yang terucuk Kayak misalkan Terus gak pernah megang Gak pernah main Kayaknya Keliatannya kayak Dia tuh Kayak Bella Kayak kucing-kucing yang lain DC Pixie gitu kan Abon Ngeliatin akunya kayak sedih gitu Kok Kok aku gak digendong ya Kok aku gak main Mungkin kayak gitu kali ya Kalau bisa bicara Dan ini aku lagi gemes banget Sama Nala Karena ya segemes itu Sama matanya yang warnanya beda Terus warnanya kebetulan putih Dan ini Dia yang lagi aktif nih Kalau Abon sekarang kurang aktif Gak tau kenapa Lagi pendiem banget Lagi bad mood gitu Dia tuh kerjainya cuma Makan tidur-makan tidur Jadi tuh gak ada gerak olahraganya Beda dengan Nala Jadi Nala ini makan tidur Main gitu Jadi ada olahraganya ya Oke dah segitu dulu aja videonya Semoga kalian suka Jangan pernah bosan Ngikutin video dari aku Terima kasih Yang udah ngikutin Assalamualaikum